Gambar yang ke-16 atau ke-4 yang ke-16 Yesus disiksa Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa Yesus pekatuk mengajarkan tentang Allah Dan ia ingin supaya setiap kelunan taat kepala Allah Tuhan Yesus kepada metok mong dulu kadok Bahwa kelunan itu lepek berbuat salah Tetapi mereka malah busik Setiap menangkap Tuhan Yesus Tuhan Yesus setiap pukul ya Setiap menjulak ya Dan setiap mengejek-ngejek ya Tetapi Tuhan Yesus minta melawan Karena Tuhan Yesus rela menderita seperti itu Dengan maksud untuk menanggung hukuman Dosa to' mong le kelunan Gambar 17 Yesus disalibkan Setelah rey menyiksa Tuhan Yesus Kemudian sedih menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib Tetapi Allah menyatakan bahwa Kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban Karena penyalak lemung Tuhan Yesus menanggung hukuman Dosa ki dengan dosa ceng anak Sampai tai matai Boleh mengaku dosa le dengan percaya pala Yesus Maka kita akan diselamatkan Apakah saudara mau mengelan pala Yesus Apakah saudara berterima kasih pala Tuhan Yesus Yang telah menganggung hukuman dosa saudara Gambar 18 atau kempen 18 kebangkitan Yesus Setelah Yesus mati disalib Jatuh yang Yesus Ya tenggin ya kak liang Liang Yesus Di dalam sebuah kubur pada bukit batu Kemudian pintu liang ini Sedemak kapa Ngan cabatu ya latak Telut tau o'o ini Tai maria ngan tuyang tuyangnya Kak liang ini Tetapi Mpe Tuhan Yesus saun Yang aun hanya malekat Undo malekat dina Tuhan Yesus mpea unki nene Nene Tuhan Yesus betek nene Pak Bek tau ini Tuhan Yesus tetap mudip Bok le berdoa pala iya Tuhan Yesus ngelinga dodoa le Ngan selalu memperhatikan mudip le Kempen sembelam belas Thomas Setelah Tuhan Yesus nebetek Cun pataya Kak duk dulu ya tegok Ngan ngane Ngan petira ngane Camurete yang ngedane Thomas Mpea un dalau inare Dalau te Tuhan Yesus Bada usaha ke murid-muridnya Sehingga Thomas mpea mengelan Bok Yesus Lepok nae mudip kembali Undo Thomas Bok kiira unnaat Luka Bekas luka paku pada tangannya Mpeki mengelan Kalo iya Sudah Bangkit Kemudian Tuhan Yesus Palak Thomas Dan Bada tok Mengubun Suat-suat Idylek Thomas Mengelan Palak Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus Nai Lepok Nai mudip Ngeliwat Mo'onaat Mo'onaat Tuhan Yesus Tetapi Ya Tuhan Yesus Uba Ilu nak kini Walaupun Ilu belum menaat Iya Secara langsung Supaya Ilu tetap Ngelan Palak Iya Gambar Gambar Atau Kempen 20 Yesus Tai Kak Sorga Sesudah Tuhan Yesus Betek Pat pulak Tau Saya Mengajak Murid-muridnya Ke sebuah Bukit Undo Yesus Kepada Mereka Nak Kini Aku Akan Naik Ke Sorga Setelah Taik Setelah Aku Pergi Ikem Harus Badak Tentang Aku Kepada Tok Mung Dulu Jelaskalah Bahwa Aku Pernah Disalipkan Untuk Menanggung Hukuman Dosa Mereka Dan Tok Mung Dulu Yang Mengelan Palak Akek Dosanya Diampuni Dihapus Nanti Iya Boleh Tinggal Bersama Aku Di Sorga Lalu Murid-muridnya Melihat Tuhan Yesus Terangkat Naik Ke Sorga Kemudian Undua Malekat Naik Palak Lidah Dan Bisu Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Datang Dia akan Mengangkat Semua orang Yang Percaya Kepadanya Pulang Ke Sorga Mau Kepada Tuhan Yesus Supaya Nanti Dapat Ke Sorga Gambar 21 Kayu Salib Kayu Salib Mengingatkan Kita Akan Pengelesau Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak Berdosa Nak Penggina Ia Rela Disiksa Dan Matai Disalib Untuk Menanggung Hukuman Penyalaki Dan Penyalak Ceng Anak Ceng Anak Mung Yaitu Dosa Saya Dan Dosa Saudara Setelah Matai Tuhan Yesus Bangkit Kembali Dan Tinggal Ke Sorga Nak Kini Ia Selalu Bersedia Menolong Orang Yang Percaya Kepadanya Bok Leng Mengakui Tok Penyalak Leng Dan Ngelan Kepala Ia Maka Tok Mung Penyalak Leng Ia Hapuskan Nanti Kita Boleh Tinggal Bersama Allah Di Sorga Gambar 22 Dua Janan Tuhan Yesus Bada Kemilu Di Dalam Dunia Ini Aun Dua Janan Janan Yak Biyo Dengan Janan Yak Iud Tok Mung Dulu Dalam Nerem Musang De Aun Janan Yak Biyo Janan Yak Biyo Ini Menuju Hukuman Dalam Neraka Yang Tidak Dapat Padam Boca Kelunan Percaya Pala Tuhan Dan Taat Pada Katuk Tuhan Maka Ia Berpindah Dari Jalan Yang Lebar Ke Jalan Yang Sempit Jalan Yang Sempit Menuju Hidup Bersama Allah Di Sorga Mau Kha Saudara Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Berjalan Di Jalan Yang Sempit Kalau Saudara Mau Katakan Kepada Tuhan Yesus Begini Tuhan Yesus Akek Mengaku Bahwa Akek Kelunan Berdosa Akek Ngelan Bahwa Tuhan Yesus Mati Di Salib Untuk Menanggung Tok Penyalak Penyalak Ki Tuhan Ampunilah Saya Dan Ubahlah Hidup Saya Saya Mau Tinggal Bersama Allah Di Sorga Terima Kasih Yesus Amin Bok Saudara Sungguh Sungguh Berkata Demikian Kepada Tuhan Yesus Dia Mengangkat Saudara Sebagai Anak Dan Allah Sebagai Bapak Saudara Sampai 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 Sampai